Intro Ya saudara terima kasih anda masih di Sapa Bali Pagi Rungi Psikologi dan disini kita masih bersama dengan Kak Mira karena hari ini kita masih membahas topik kita tentang pendampingan psikologis pasien kanker cervix melalui pemberdayaan keluarga sebagai caregiver Kak Mira kita di segmen 2 tadi terakhir kita membahas soal caregiver itu apa gitu ya kemudian siapa saja yang bisa menjadi caregiver ternyata tidak hanya profesional tapi keluarga juga bisa karena ini berkaitan dengan masalah pendampingan gitu nah kalau kita lihat lagi nih sebagai caregiver tadi dikatakan kalau ada beberapa hal memang yang harus perlu diperhatikan entah itu terkait dengan penyakitnya kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh si pasien ini nah pastinya akan ada kesulitan-kesulitan atau tantangan di tengah-tengah pelaksanaan kita menjalankan tugas sebagai caregiver itu biasanya tantangannya atau kesulitan yang akan dihadapi itu apa aja? pastinya sebagai caregiver itu akan menghadapi siklus-siklus yang fluktuatif dari si pasien entah dari kondisi kognitifnya, emosinya maupun tingkah lakunya yang ada perubahan ekstrim dari yang sebelum terdianosa penyakit dengan sesudah tentunya pasti tantangannya kita dari bagaimana kita menyikapi si pasien ini jadi mungkin kita tidak bisa memperlakukannya sama dengan orang yang tidak sakit jadi dari cara kita memahami emosi-emosinya kita mampu merefleksikan apa yang dia rasakan dan paling tidak kita juga harus bisa memahami alur berpikirnya seperti itu, kenapa dia memilih untuk menyerah, kenapa dia memilih untuk berjuang dan kenapa dia masih bertanya-tanya kondisi ini kenapa sih menghadapi dirinya sendiri seperti itu nah selama kita misalkan nih, mungkin Nitya sharing juga ya kamera ya kalau di lapangan mungkin Nitya juga pernah ada di posisi pendampingan mungkin Nitya bisa sebagai caregiver, mungkin bisa sharing dulu jadi sebagai caregiver itu pasti di tengah-tengah itu biasanya menemui perasaan seperti lelah juga, itu apakah wajar? ya sangat wajar, kita pun tidak hanya konteksnya mendampingi pasien kita pun kalau banyak kerjaan misalnya sekarang lagi sibuk sekali misalnya ataupun kita lagi berantem dengan pasangan ataupun kita sedang mengalami perubahan transisi kehidupan itu pasti akan ada aspek ataupun pengalaman-pengalaman emosional yang melalahkan seperti itu, jadi itu kan ada hubungannya juga dengan kita memproses informasi baru kita beradaptasi dengan lingkungan baru, kita beradaptasi dengan kondisi yang baru seperti itu jadi emosi kita pasti akan terkuras, energi kita pasti akan tercapai jadi tidak hanya energi itu dipakai untuk kegiatan fisik tapi emosional kita pun turut menguras energi seperti itu, jadi kita berusaha bersabar seperti yang konkretnya saja kita berusaha mengelola emosi kita ketika mereka tidak sepaham dengan kita kita mengelola emosi kita ketika mereka mengekspresikan marah mengekspresikan rasa kecewa, tidak terima, gelisah itu kan sangat melalahkan jangan jauh-jauh mendengar mereka pun kadang-kadang jika kita tidak bisa mengatur diri kita atau meregulasi emosi kita sendiri itu sangat melahkan di praktek pun sebagai seorang psikolog kita harus bisa juga memaintain diri kita kapan kita misalnya mampu menghadapi pasien mungkin kita harus lihat-lihat dulu diri kita oh sekarang taruh dulu nih masalah di rumah atau masalah di lain kita harus bisa here and now atau fokus atau well terhadap kondisi pasien itu pun karena upaya untuk mendengar supaya emosi kita tidak banyak terkuras jadi kita harus mampu pintar-pintar meregulasi diri wah ini kalau misalkan kita tadi juga ada disebut kalau memang kita harus ekstra sabar biasanya kalau sabar itu kan kalau kita sudah paham terkait dengan kekurangan-kekurangan yang bisa saja dirasakan oleh si pasien ini sebenarnya apa sih kak hal-hal yang harus kita sadari yang dialami pasien sehingga kita lebih oh legu begitu oh karena mereka gini jadi kita bisa lebih memaklumi apa pengetahuan yang harus kita tahu begitu sebagai caregiver baik Nitya ini sebenarnya teori psikologi sekali ya jadi teori psikologi sekali jadi kita sebagai caregiver jadi konteksnya kita adalah keluarga ataupun sebagai keluarga sebagai orang tua entah anak entah saudara gitu ya ada baiknya atau bagusnya kita memahami fase-fase psikologis yang dialami oleh si pasien ini seperti itu ya jadi saya mengutip dari Kubler-Ross gitu ya ada fase-fase dimana awalnya itu akan pasien menghadapi rasa-rasa penyangkalan ya jadi konteksnya menyangkal penyangkalan atau kalau konteksnya denial gitu ya awal-awal mereka akan kaget kan misalnya ini mereka datang ke pusat kesehatan tentu profesional kesehatan senang-tenaga medis gitu ya dokter spesialis kandungan kebedaan mereka di komunikasi informasi dan di edukasi terdiagnosa penyakit kanker cervix pasti mereka akan merasa kaget pendidikan atau sorry sosial ekonomi yang berbeda seperti pendidikan pekerjaan itu menentukan bagaimana mereka menyikapinya misalnya mereka dari pendidikan yang rendah mereka tidak paham itu mereka pasti akan bertanya-tanya mereka pasti akan bingung dan mereka pasti akan merasa menolak loh kenapa saya bisa punya penyakit ini rasanya saya tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh-aneh padahal kan sebenarnya penyakit ini bisa dari berbagai macam aspek tingkah laku, pola hidup, ya seperti itu kan mereka merasa fine-fine aja baik-baik saja dalam menjalani kehidupan tapi mereka ketika di edukasi harus terapi berbulan-bulan biayanya yang banyak terus mereka mengalami produktivitas yang menurun mereka pasti merasa ada ruang gerak yang terbatasi mereka masih merasa oh kenapa nih badan saya kayaknya ada yang berbeda gitu ya akan harus ada proses-proses panjang di alami itu pasti akan ada proses penyangkalan atau fase penyangkalan ya kayak kita deh kalau misalnya kita yang biasanya aktif misalnya di kegiatan ABC tiba-tiba kok kita terhambat ya kesehatan kita kok kita merasa ada yang sakit nyeri terus kita dari segi keturunan kok gak bisa punya anak nah pasti kan kita merasa ada yang tidak beres ya kalau misalnya kita awal-awalnya tidak merasa melakukan suatu kesalahan seperti itu berarti seperti tidak terima di awal-awal ya makanya namanya penyangkalan atau menolak kondisi yang ada pada saat ini lalu dari situ pasti ada rasa anger atau kemarahan kemarahan ya rasa marah, marah sama keluarga kenapa harus dia yang mengalami kenapa tidak orang-orang yang misalnya kok saya tidak pernah melakukan perilaku seksual yang menyimpang tapi kenapa saya yang kena misalnya seperti itu kenapa gak orang-orang yang memang berdosa itu saja yang kena ataupun marah kepada Tuhan loh Tuhan kenapa saya rajin sembahyang kenapa saya rajin beribadah saya punya iman kenapa harus saya yang kena seperti itu ataupun pada profesional kesehatan loh kenapa saya didianosa ini apakah sudah benar mendianosa diri saya nah jadi mereka marah pada diri sendiri marah pada orang lain bahkan marah pada Tuhan itu fase kedua itu setelah denial biasanya akan marah jadi setelah itu mereka ketika mereka berpikir mereka akan tawar menawar jadi ada fase di mana mereka akan berupaya untuk mencari jalan keluar atau pernegosiasi dengan pihak-pihak terkait jadi seperti dokter spesialis gitu ya ataupun pedagang kesehatan lainnya ataupun psikolog, psikiater untuk mengatasi gejala-gejala psikis yang di alamnya bisa gak saya dibantu untuk mengurangi rasa sakit saya bisa gak sih saya dibantu untuk membuat kondisi tubuh saya atau kondisi kesehatan fisik saya kembali setidaknya lebih bagus dari saat ini seperti itu jadi mereka melakukan upaya-upaya tapi ada juga yang tidak sampai ke fase ini mereka malah ke gejala-gejala yang patologis seperti mereka mengalami depresi kecemasan seperti itu jadi tidak semuanya bisa ada di fase tawar menawar ini jadi tergantung seperti yang saya bilang tadi faktor-faktor seperti kepribadian dukungan sosial dan lingkungannya dari keluarga bagaimana mereka memberikan dukungan sosial seperti itu lalu seperti yang saya bilang ketika mereka tidak sampai pada fase itu hingga mereka pernah mengalami depresi mereka sudah merasa putus asa padang tidak mau ke rumah sakit tidak mau ke fasilitas kesehatan mereka malah menarik diri dari lingkungan jadi mereka tidak concern terhadap pengobatan ataupun dukungan-dukungan dari keluarga ataupun profesional kesehatan lainnya jadi mereka menolak menutup diri tapi jika dia tidak menutup diri dan menolak ya akan ke fase mungkin ada naik grafiknya ke fase penerimaan diri nah jadi penerimaan diri itu bukan artinya ya tidak apa-apa lah saya sakit-sakit saja bukan itu jadi mereka merasa sakit mereka sudah paham sudah sadar diri mereka sakit tapi mereka juga patuh patuh dan termotivasi untuk melakukan pengobatan dan pendampingan secara mental baik berarti fase ini sebenarnya yang harus diketahui sama caregiver ya sehingga oke nanti ketika pada akhirnya dia ada sampai di acceptance pasti akan menghadapi si fase marah atau fase denial dulu dan itu yang butuh pendampingan ekstra itu yang butuh pendampingan ekstra jadi kita harus betul-betul tepat sekali dalam memberikan informasi jadi tidak malah diajak ke hal-hal yang tidak relevan jadi berobat ke tenaga kesehatan bukan memahami hal-hal yang memang tidak relevan lah dengan penyakitnya jadi lalu juga bagaimana kita melakukan emosional support support juga kepada pasien ini itu sangat menentukan bagaimana fase ini bisa dilalui oleh si pasien itu baik nah kalau kita balik lagi ke awal ternyata bukan hanya para apa namanya yang menderita penyakit saja yang butuh mental yang kuat tapi ternyata caregivernya juga butuh mempersiak kemendiri supaya mentalnya lebih kuat kita akan bahas setelah yang satu ini Kak Mira saudara kita masih akan membahas soal topik kita hari ini ya bagaimana pendampingan psikologis terhadap pasien kanker cervix melalui pemberdayaan keluarga sebagai caregiver tapi selain satu ini betul-betul jangan kemana-mana tetap bisa pabal di pagi ruang psikologi selamat menikmati selamat menikmati